Pernyataan Prabowo Subianto mendapat reaksi keras dari kaum buruh. Sebagai mana yang diberitakan CNN Indonesia dengan judul Prabowo Keburuh, jangan tuntut pengusaha naikkan UMP kalau tak untung. Dalam berita itu disebutkan, bakal calon Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pandangannya soal buruh yang setiap tahun selalu menuntut pengusaha menaikkan UMP. Ia meminta buruh untuk tak selalu menuntut pengusaha menaikkan UMP mereka, terutama bila perusahaan tempat mereka bekerja sedang buntung. Jangan kau tuntut pengusaha naikkan UMP kalau tidak untung. Jangan mencoba mencekik pengusaha. Kalau pengusaha ditekan, dia bisa pindah ke negara lain. Katanya dalam acara sarayasaihan 100 ekonomi Indonesia di Menara Bank Mega pada hari Rabu 8 November 2023. Prabowo mengatakan, kalau terpilih menjadi Presiden dalam Pilpres 2024 mendatang, ia akan berupaya untuk memberikan pengertian kepada buruh agar tak selalu menuntut kenaikan UMP. Menurutnya, pengertian akan ditanamkan terkait program subsidi yang sudah diberikan pemerintah kepada kaum buruh agar kehidupan mereka lebih ringan. Kita bicara ke pemimpin buruh, kesehatan tidak bayar, subsidi listrik, BBM, sekolah tidak bayar, kita akan kasih makan siang gratis. Kemudian saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain, angkutan di kota-kota besar kalau perlu subsidi 100%. Itu yang dikatakan Prabowo dalam pertemuan dengan 100 ekonom. Apa pandangan kalian terkait dengan pernyataan tersebut? Yuk kita bahas di sini. Pernyataan Prabowo Subianto yang meminta buruh untuk tidak menuntut kenaikan gaji menjadi selotan publik, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, yang juga Presiden Partai Buruh, Syed Iqbal, menilai jika pernyataan Prabowo keliru dan tidak berpihak pada kepentingan kaum buruh di Indonesia. Menurut Syed Iqbal, tidak benar dan keliru pernyataan dari Prabowo yang mengatakan bahwa tuntutan buruh untuk menaikkan upah minimum setiap tahun tidak dibutuhkan. Permintaan buruh terhadap adanya kenaikan upah merupakan hal yang lumrah terjadi di seluruh dunia. Yang mencontohkan negara-negara seperti Amerika, Jerman, Inggris, bahkan Malaysia juga melakukan hal yang sama. Bung San Iqbal ini juga mengungkapkan bahwa Serikat Pekerja di semua negara pasti berjuang untuk menuntut kenaikan upah secara berkala. Hal itu dilakukan dalam rangka untuk menghadirkan kestaraan ekonomi bagi kaum buruh. Kenaikan upah minimum setiap tahun juga diperjuangkan oleh buruh di berbagai penjuru dunia, termasuk didalamnya oleh partai buruh. Ini adalah upaya untuk menyesuaikan terhadap kenaikan harga-harga barang atau inflasi dan melakukan redistribusi terkait dengan pertumbuhan ekonomi agar pemerataan bisa terjadi. Lebih lanjut, Bung Iqbal juga mengatakan bahwa upah minimum merupakan jaring pengaman atau safety net agar buruh tidak terjurumus ke dalam jurang kemiskinan. Ketika memasuki dunia kerja, tentu saja keinginan dari pengusaha adalah memberikan upah semurah-murahnya kepada kaum buruh. Nah, dalam kaitkan dengan itu, upah minimum menjadi penting sehingga dia harus ditinjol setiap tahun untuk memastikan agar upah yang didapatkan oleh kaum buruh bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Pernyataan Prabowo Subianto tidak hanya menyinggung hak asasi buruh, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang peran upah minimum dalam ekonomi nasional. Upah minimum pada hakikatnya adalah lebih dari sekedar angka. Ini adalah manifestasi dari hak asasi buruh. Konvensi International Labor Organization, atau EILO, tidak hanya menetapkan upah minimum sebagai standar global, tetapi juga sebagai fondasi bagi keadilan ekonomi. Upah minimum yang adil menjaga eksploitasi dan menjamin standar hidup yang layak untuk jutaan pekerja. Mengamati praktik global, banyak negara maju menunjukkan bahwa upah minimum yang wajar dan adil, tentu saja dengan adanya kenaikan berkala, tidak menghalangi pertumbuhan ekonomi. Studi kasus dari negara-negara ini dapat memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana mengelola upah dan pertumbuhan ekonomi secara parara. Menggantikan kenaikan upah minimum dengan subsidi pemerintah adalah solusi yang keliru. Subsidi dapat membantu meringankan beban hidup, namun tidak dapat menggantikan kebutuhan akan penghasilan yang stabil dan adil. Upah minimum dan subsidi adalah dua elemen ekonomi yang berbeda dan harus dikelola secara terpisah untuk menjaga keisimbangan ekonomi yang sehat. Upah minimum tidak hanya tentang keadilan sosial, ia juga berbicara tentang ekonomi yang cerdas. Upah yang layak dapat meningkatkan daya beli yang pada gilirannya memacu pertumbuhan ekonomi. Kenaikan upah ketika dilakukan secara bertanggung jawab dapat meningkatkan permintaan konsumen yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Di luar angka dan grafik ekonomi, ada aspek manusiawi dalam kenaikan upah minimum. Upah yang layak mempengaruhi moral dan motivasi para buruh. Buruh yang merasa dihargai melalui penghasilan yang adil menunjukkan produktivitas yang tinggi, yang pada gilirannya berkontribusi positif pada perkembangan bangsa. Karena itulah, penting bagi kita untuk mengakui bahwa upah minimum bukanlah beban bagi ekonomi, tetapi sebuah investasi dalam kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Kenaikan upah yang adil dan bertanggung jawab adalah langkah penting untuk menuju ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagai bangsa, kita perlu menghargai kontribusi buruh dengan memastikan mereka menerima upah yang layak. Dialog yang inklusif dan kebijakan yang adil adalah kunci untuk menciptakan masa depan ekonomi yang cerah bagi semua warga negara. Dalam diskusi tentang kondisi kerja dan upah buruh, seringkali muncul narasi yang mengatakan bahwa tuntutan upah yang lebih tinggi dari buruh dapat menyebabkan perusahaan melakukan relokasi. Melalui kesempatan ini, kita ingin menawarkan perspektif yang lebih mendalam dan berbasis bukti untuk mematahkan mitos tersebut. Kesalah pahaman bahwa tuntutan upah buruh akan secara langsung menyebabkan perusahaan melakukan relokasi, seringkali didasarkan pada pemahaman yang sempit tentang ekonomi global. Sementara upah memainkan peran dalam struktur biaya perusahaan, keputusan untuk relokasi dipengorek oleh berbagai faktor yang lain. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan relokasi. Misalnya, perusahaan mencari diversifikasi geografis untuk memasuki pasar baru atau mengurangi risiko. Selain itu, faktor seperti efisiensi operasional, logistik, akses ke bahan baku, dan teknologi, seringkali lebih berperan dalam keputusan relokasi. Jadi, upah bukan faktor penentu perusahaan melakukan relokasi. Sebaliknya, upah yang adil dan layak dapat meningkatkan produktivitas dan dualitas buruh. Buruh yang dibayar dengan adil lebih termotivasi untuk memiliki kecenderungan lebih rendah untuk mencari pekerjaan yang lain. Upah yang layak meningkatkan daya beli, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dan itu berkontribusi baik bukan hanya bagi perusahaan, tapi juga bagi negara. Banyak contoh industri di negara-negara dengan upah tinggi yang berhasil bersaing secara global tanpa mengorbankan pekerjanya. Penelitian ekonomi menunjukkan bahwa faktor seperti inovasi, kualitas infrastruktur, dan kebijakan pemerintah lebih sering berpengaruh dibandingkan upah dalam keputusan relokasi. Karena itu, kita mencetukkan dialog yang lebih berimbang dan berbasis fakta tentang relasi antara upah buruh dan keputusan bisnis. Penting untuk mempertimbangkan semua faktor yang mempengaruhi keputusan ini dan tidak mengeneralisasi atau menyerdhanakan permasalahan yang kompleks ini. Tentu saja, kita berharap dapat menyumbang perspektif berharga dalam diskusi tentang upah buruh dan dinamika industri global. Penting bagi kita semua untuk memahami bahwa kesejahteraan buruh dan keberlanjutan bisnis harus berjalan seiring dan sejalan. Bukan hanya buruh yang selalu dikorbankan. Ketika upah buruh tidak mengalami kenaikan yang memadai, dampaknya tidak hanya berbatas pada individu pekerja saja, tetapi juga merambat ke seluruh struktur ekonomi dan sosial. Buruh yang menerima upah rendah seringkali terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit dipecahkan, karena mereka tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, dan pendirikan. Hal ini tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi menyebabkan masalah sosial yang lebih besar, seperti peningkatan tingkat kejahatan dan permasalahan sosial di masyarakat. Dari sisi ekonomi, upah yang stagnan atau rendah mengakibatkan penurunan daya beli. Ini berarti buruh tidak mampu membelanjakan uang untuk barang dan jasa yang pada gilirannya mengurangi permintaan di pasar. Permintaan yang rendah dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi insentif untuk investasi bisnis. Selain itu, tanpa insentif upah yang memadai, buruh cenderung memiliki motivasi kerja yang rendah yang berdampak pada produktivitas dan kualitas pekerjaan. Produktivitas yang rendah tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga perekonomian secara keseluruhan. Dalam konteks yang lebih luas, upah yang tidak naik atau rendah juga berkontribusi pada kesenjangan sosial yang meningkat. Ketika sebagian besar pendapatan nasional terakumulasi di tangan segi indir orang, sementara mayoritas pekerja menerima bagian yang sangat kecil, hal ini menciptakan ketimbangan ekonomi dan sosial yang tanjam. Kesenjangan ini bisa mengarah pada ketidakstabilan sosial dan politik, memperburuk polarisasi dalam masyarakat. Dengan demikian, penting bagi pemangku kepentingan untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari upah yang stagnan dan bekerja menuju solusi yang menghormati hak buruh untuk mendapatkan upah yang adil dan layak. Ini bukan hanya masalah keadilan sosial, tetapi juga keberlanjutan ekonomi dan stabilitas sosial. Saya Kahar Esyayono, sampai bertemu kembali dalam bicara labur berikutnya. See you!